Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa dan jumpa lagi di channel saya, Merik Mesin dan Pemesinan. Sahabat-sahabat semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Kali ini saya akan melanjutkan untuk Mastercam untuk tingkat basic bagian ketiga. Jadi nanti kita akan membuat desain gambar seperti ini, kemudian kita lanjutkan dengan levelnya, kemudian pemberian ukurannya dan nanti kita buat toolpad-nya untuk gambar ini. Jadi nanti kita akan buat toolpad-nya, jadi nanti seperti ini. Semoga teman-teman nanti bisa mempraktekan menurut tingkat dasar. Sahabat-sahabat bisa mempraktekannya. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di channel ini. Dan apabila nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang lain yang sahabat-sahabat belum jelas, bisa langsung ditanyakan. Bisa lewat email saya, nanti saya ketatakan di email. Teman-teman bisa untuk pertanyaan langsung atau hal-hal yang lain, bisa lewat email. Oke, langsung saja kita buat desain gambarnya. Jadi sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita buat track tank dah dulu, ukuran 50-50. Di sini yang perlu diperhatikan bahwa nanti kita berada di posisi kuatran tengah. Kalau yang sebelumnya pada bagian ke-1 dan ke-2 itu berada di kuatran 1, nanti kita berada di kuatran tengah. Nanti apa bedanya? Nanti ada nanti bedanya pada saat di-convert menjadi gigut, dimasukkan ke mesin TNC, pada setting referensi pendang kerjanya akan berbeda. Jadi ini kita buat di kuatran tengah. Oke, langsung saja kita ke wireframe, kita buat back angle-nya, agar nanti kita bisa langsung setengah, ini kita aktifkan, answer to center. Kita kunci saja paling gampang, kita masukkan 50, kita enter, kemudian kita masukkan 50, kita enter, kita letakkan di sini. Kita kentang dulu. Berikutnya ada ukuran 40, kemudian ada ukuran 40, kita kentang lagi, kemudian ada ukuran 30. Yang sini kita lihat dulu gambarnya. Jadi ini ada 40, 40, 40, dan 30. Kemudian kita buat lingkaran. Di sini ada R5, kemudian ada diameter 6. Kita buat untuk lingkaran, kita kunci saja R5. Kita masukkan pada radius 5. Kita letakkan di sini. Kita letakkan 1, 2, 3, 4. Kita kentang. Kemudian ada D6. Kita masukkan D6. Kita letakkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada ukuran lingkaran, R5 dan D6. Nah, berikutnya kita akan membuat yang di tengah, yaitu ini, poligon segi 8. Poligon segi 8. di sini ada ukuran dari garis ke garis 18,48. Karena di poligon nanti itu ada dua bis pengukuran, ada yang berukuran flat, dan ada berukuran corner. Kalau corner itu diukur dari ujung ke ujung, itu corner. Jangan flat, diukur dari garis ke garis. Kemudian di ujung-ujungnya corner ini ada R di filet sebesar 1,5. Kita mulai saja, kita buat, yaitu tempatnya di sini, yaitu poligon. Kita masukkan dulu jumlah sisinya yaitu 8. Kemudian di sini, tapi ada diameter 14,48 diameter. diameter, mata sini radius. Kita bagi saja 2. Nah, seperti ini caranya. Kita bisa jentang, nah, seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan. Flat dan corner. Nah, karena gambar tadi berada di flat, dari segi garis, maka kita flat. Kalau corner, dari ujung ke ujung dari poligonnya. Ini kita bagi bilet flat. Kemudian ini, corner bilet, yaitu ujungnya di bilet, sebesar 1,5 kita masukkan. Kita enter. Kemudian sudut. Nah, ini kita bisa klik di sini. Klik, kita lihat. Nah, ini pada gambar, nah, kita misalkan, padahal ini harusnya di sini. Maka berapa sudutnya? Nah, yaitu sudutnya kalau ini 90 derajat. 90 derajat, kita bagi 2. Kemudian, setelah itu, mana sudut lagi? Kita bagi 2 kembali. Nah, jadi seperti ini. Langsung kita jentang OK. Nah, ini sudah jadi poligonnya. Kita simpen lebih dahulu. Oke. biar nanti kalau kita kerja, kalau lama nyimpan, kalau ada satu hal dengan komputer kita atau ada lampu masih, maka kita siap-siap bekerja. Sebaiknya, kita simpan lebih dahulu. Nah, sekarang kita tinggal kita trim atau kita potong bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Jadi, kita potong seperti ini. Kita potong, takannya sehat dan jelas. kemudian ini, 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 kita potongi. Mengapa ini bisa kan? Ini tidak perlu dipotong, karena bisa langsung kita gel nanti. Karena apa? Ya, kalau desain kita itu sedikit. Kalau desain kita banyak, kita klik-klik terlalu lama. Lebih baik, kita gel-gel-gel nanti. Ya, seperti ini sudah selesai, tinggal kita seperti ini. Kita gel-gel-gel. Oke. Nah, ini adalah sudah selesai dari gambar kita. Ini kita harus buah saja ke warna yang biru, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan buat, ini belum terpotong. Yang belum terpotong. Nah, ini. Nah, ini belum terpotong. Ya, kita akan buat bagian bawahnya. Oke. Mungkin teman-teman nanti lupa untuk yang sedurnya. Ini kita buat bagian potongan. Sehingga potongan ini di Mastercam tidak selalu dibutuhkan. ini hanya sebagai informasi bahwa nanti bagian-bagian ini punya kedalaman. Punya kedalaman yang akan diterjakan pada double-back berapa di sini. Dajah. Oke. Kita akan mulai membuatnya. Caranya mudah saja. Paling gampang kita offset. Kita pakai offset. Kita masukkan. Ini 25. Oke. Ini kita offset ke bawah. Nah, ini. Kemudian kita tentang. Kita buat offset 15 karena kita lihat benda 15. Kemudian offset lagi ada 2. Ini. Kita offset lagi 3. Ini ke bawah. Oke. Selesai. Sudah kita hubungkan ini dengan garis. Ini kita hubungkan dengan garis. Nah, kemudian karena ada potongan di tengah kita tinggal menarik saja. Dari tepinya ini kita tarik ke bawah. Dari tepinya ini kita tarik ke bawah. Dari tepinya garis ini kita tarik ke bawah. Kita lewatkan dada biar mudah nanti untuk memotongnya. Kita lewatkan dada seperti ini. ya. Oke. Nah, kita tinggal potong-potong dulu. Yang kita tidak gunakan kita potongi seperti ini. Oke. Nah, ini kita potong di sini. kita potong-potong dulu. Nah, ini. Kemudian ini. ini. Nah, cari saja gambarnya. Oke, ini. Di sini ada lubang ya, ada lubang 3 mili. Kita potong-potong. di sini. Di sini kita ini lubang yang di sini. Caranya kita panjangkan gece. Oke. Pasangan-anak. Ini kita panjangkan dua. Gitu. Kita klik aja utangnya. Nah, dia akan lewat. Lewat. Oke. Kita potong. Ini kita potong. Kita potong. Kita potong. Kita potong. Seperti ini. Kita potong. Kalau tidak, jadi seperti ini. Seperti ini. Oke. Ini. Saya ubah dulu warnanya waktu menubah. Jadi ini. Oke. Oh. Warnanya serupa biru. Nah. Nah, ini. tinggal kita artir lebih dahulu. Artir. Kita artir. Jadi ini kita artir dulu. Nah, nanti untuk garis yang putus-putus ini di belakangan. Karena kalau sudah kita beri garis putus-putus maka tidak akan bisa kita artir. Jadi, sebaiknya diartir dulu baru di buat garis putus-putusnya itu pasti tidak tambah. Nah, cuma sebelum diartir ini kita potong. Kita potong dulu. artir berarti di drafting. Drafting ini kemudian pilih crosshead. Kita pakai area area itu ini. Kita pakai area itu. Kita klik tengah. Nah, kalau ini sudah terfleksan semua seperti ini maka ini bisa karena kalau tidak terfleksi seperti ini berarti berarti ada sesuatu dari gambar yang putus garisnya atau tumbuk. Nah, ini sudah akhir sehingga kita setting pasinya. Berapa jarak yang kita inginkan. Ini lima. Kita pakai aja dua amamanya. Kita enter. Nah, seperti ini kalau ini terasa cukup ya sudah selesai. Sedangkan miringnya ini 45 derajah. kalau ini still itu garis artinya 45 derajah. Kita klik OK. Nah, sekarang kita buat untuk yang akhirannya. Akhirannya itu kita lihat di sini. Nah, seperti ini ini gambar 2 mili. Oke, kita buat akhirannya. Kita shortline. Kita tarik di sini. Kemudian di sini ada baris di sini. Ini ada baris di sini. Kemudian kita tarik dari sini. Jadi lupang ini yang tidak tampak itu ini. Lupang ini tidak tampak. Lupang ini tidak tampak. Kita tarik seperti ini. Oke. Kemudian ini kita offset setinggi 2 mili. Kita lihat gambarnya. Ya, kita offset ini setinggi 2 mili. Oke. Opset 2 mili yang garis ini. Nah, kita offset seperti ini. Ini kurang panjang. Kurang panjang kita konjangkan di sini. Ini Tinggal kita potongi. Ini tidak kita pakai. Kemudian ini. 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 kita potong. Ini kita potong. Ini kita potong. Kita potong. Kita potong. Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini di buang. Sudah dipakai. Garis bantung. Kita rubah. Garis ini menjadi di putus-putus. Caranya gimana? Sehingga kita klik di sini. Kemudian klik kanan. Pilih ini. Garis putus. Nah, di sini. Ini juga begitu. Ini. 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 Kanan. Kita pilih garis. Nah, ini sudah selesai untuk gambar potongannya. Ini kamar potongan sudah selesai seperti ini. Oke. Ya, ini saya sudah bantu. Kita buang semua. Ini selesai. Nah, berikutnya kita buat ukuran. Tapi sebelum buat ukuran, kita ke level. Tapi ini momen kita ingin berubah ke warna yang lainnya. Boleh. Momen ini ke warna merah. Oke. Kita simpan dulu. Selanjutnya kita akan buat ukuran. Tapi sebelumnya kita ke level dulu. Kita buat levelnya. Nah, ini kita aktifkan. Kita buat di level 2 ini. Kita beri nama ukuran. kemudian ukuran yang kita beri warna merah. Kita beri warna merah agar beda dengan gambar utama. Oke. Sekarang kita buat ukuran berarti drafting yang gini. Langsung aja smart dimension. Kita lihat ukurannya di sini. Nah, untuk teman-teman kalau settingnya dimension ini belum paham bisa dibuka di video sebelumnya yaitu di bagian 2 bisa teman-teman dapat buka kembali bagaimana cara setting untuk dimensionnya. posisi hanya dan kita Kita turun kurang disini. Ini R nya. Ini R nya. M5. Ini. Ini jendang. Sekarang tenang. Kita jendang dulu. Ini bisa kita pindahkan biar tidak sumpuk. Seperti itu. Ini klik. Ini bisa speed. Kita pindahkan arah ini aja. Oke. Kemudian yang di bagian bawah. Pada posongan juga kita berukuran. Ini kita tarik. Kita tarik. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Nah ini ada. Ukuran ini. 2 mili. Kemudian disini ada. Nah ini ada. Disini ada ketinggian. Kita pakai. Kita tuliskan disini. Kedalaman. Kedalaman. 2 milimeter. Ini. Pindahkan ke level. Ada tibanya ini. Oke. Kemudian. Kita klik saja. Ya. Oke. Sudah. Sudah. Nah ini adalah. Ukurannya. Sudah. 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 Hmm. Ini. Untuk pemberian ukurannya. Sudah. Jadi kalau. Sebat. Setingan nya. Disini belum paham. Ini bisa. Taman-taman. Buka. Di video sebelumnya. Nanti di bagian 2. Oke. Kita cemen dulu. Untuk. Berikutnya. A. Oke. Oke, berikutnya kita akan membuat toolpad, tapi sebelumnya ukurannya ini kita pembunyikan dulu, kita non-aktifkan atau kita pilih berikan pada ukuran seperti ini, kemudian kita aktifkan pressure-nya di toolpad, kita pilih mesin, ini mesin, kemudian pilih milk, pakai keyboard saja, seperti ini, kita klik di properties-nya di sini, kita pilih stock setup untuk menggunakan stock-nya atau bahannya, klik, pilih black corner, ujung bawah, klik, tarik ke kanan atap, ujung kanan, klik. Nah, di sini untuk y dan x-nya kita tambahkan 2 mili, tambahkan 2 mili, sedangkan digit-nya karena pindahnya 15 kita tambahkan 1 mili jadi 16, dengan digit-nya di sini, ini akan nanti di atasnya muncul 1 mili, di pindah kerja kita tambahkan 1 mili. Kemudian kita display-nya, kita aktifkan, kita pakai solid, ini kita dendang OK. Nah, ini sudah terjadi, jadi, OK ini. Oke, nah berikutnya kita akan meratakan dulu permukaan pindah kerja, mungkin begitu pindah kerja tidak usah, tapi sebelumnya untuk belum meratakan, kita lihat gambarnya, tool berapa saja yang akan kita pakai nantinya. Kita lihat, di sini ada lengkungan, kita lihat di lengkungan ini atau di lingkaran, ini ada R5. R5, kemudian ini, setelah, kemudian 6. Kita pakai nanti, tool diameter 10, kemudian untuk yang lubang ini bisa diameter 5. Kemudian di sini nanti, ini pakai 10, tetapi kalau 10, karena ini ada R1,5, berarti ada pakai tool 3 mili. Nah, kalau di sini kita pakai 5, pakai 3, berarti ada 3 tool. Nah, kita gunakan tool 10 saja, kemudian untuk yang lubang ini kita pakai tool 3 mili. Oke, kita kembali ke master cam-nya. Kita facing dulu, pakai face ini atau di sini bisa, klik kanan, mili tool 4, pilih face. Oke, kita pakai chain gambar ini, kemudian kita pilih dari sini. Oke, ini harus ada satu anak panor warna hijau. Kita centang OK, kita click, kita pilih tool di sini, di sini masih kosong, kita klik kanan, create to tool, create new tool. Ini kita next, ini yang ke 10, kemudian cutting-nya ini 25, panjang blood-nya, kemudian shoulder-nya ini kita pakai 40, oh, sorry, ini 40, kemudian yang shoulder yang lainnya ini sama. Next, kita pakai feed rate-nya ini 500, oke, untuk langit-nya kita pakai 50, turunnya lamban saja. Kita klik finish. Ya, kita pilih cut parameter, di sini kita pakai tiktok, kemudian ini kita nanti 30%, konvensional. Ini kita nolkan juga, kita inginkan jisah, tanpa jisah, langsung ke linking parameter. Ini kita turunkan saja ke 10, sampai tinggi, yang tidak terlalu lama. Ini 0, kita klik saja OK. Nah, ini sudah. Berikutnya, kita akan meratakan bagian tepi benda kerja, yang 50-50, sehingga benda kerja kita ada kelebihan, mungkin dari pemotongan dan lain-lain, punya kelebihan, ini yang saya ratakan. Tetapi sebelumnya ini, kita sembunyikan tool pad-nya, jadi kait tool pad-nya kita sembunyikan. Nah, untuk menyebutkan tepi benda kerja, kita pakai contour. Ini bisa, kita pilih ini, jadi boleh di sini, contour. Sama pakai chain juga, kita klik dari sini. Oke, seperti ini. Kalau pilih contour, tool-nya kita pakai tetap 10, cut parameter. Ini, tip cut-nya, karena ada sedalam main-15, kita aktifkan. Tidak perlu di-free finishing, karena hanya habis semua total, tidak perlu ada finishing ke bawah. Add-in method-nya juga kita perlukan, karena benda-benda tidak terlalu lebar kelebihannya. Kecuali kalau lebar banget, maka perlu type-in and out. Linking parameter, nah ini kita tambahkan dengan tadi saja. Pakai 5, di sini negatif 15. Kedalaman total benda kerja untuk benda kerja. Kita jelaskan, oke. Nah, ini kalau kita pindahkan geometrik. Nah, ini yang bisa ada bagian dalamnya. Pada yang kita inginkan, luarnya. Nah, kita ubah penyayatannya. Kita klik di parameternya ini. Klik parameter, di tab parameter. Nah, di sini, convention direction, ini ada left, ada right. Nah, kalau tadi di left, kita pindahkan ke right. Atau sebaliknya, kalau tadi di right, ya kita pindahkan ke left. Kita klik OK. Kita generate dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita klik. Oke, kita klikkan semuanya, toolpad grupnya, kita simulasikan. Oke, kita... Oke, ini sudah bagian di luar juga. Kemudian, kita simulikan dulu. Nah, berikutnya kita akan menerima bagian ini. Bagian ini. Nah, untuk yang video sebelumnya, kita menyayatnya ini menggunakan kontur. Ya, menggunakan kontur. Nah, sekarang kita berakhlet tidak pakai kontur, tapi pakai ini. Area mil ini. Kita pakai area mil. Nanti apa perbedaannya? Sebenarnya sama, cuma kalau di kontur, karena ini yang kita share slide kali ini, kita pakai multi-passage. Tapi kalau di area mil, secara otomatis akan mengikuti sendiri dia sampai habis. Kita klik di area mil, akan muncul seperti ini. Yang pertama, kita machine region-nya. Radagen, geometris. Kita klik di sini. Ini kita klik dari sini. Nah, ini karena yang area-nya yang kita kejahatkan, maka ini yang awal untuk machine area-nya itu ini. Kemudian, kita klik jantung OK. Ini di area machine region. Kemudian, yang berikutnya, di avoidance region. Kita klik di sini. Pilih yang ini. Ya, oke. Yang yang oke. Ya. Kemudian, kita klik jantung OK. Area mil. Soalnya tetap seperti ini. Kemudian, cut parameternya. Kita pilih ini konvensional saja. Kemudian, X, Y, step over-nya kita pakai 30%. Kemudian, nah ini tidak siap-siapkan, kita nolkan. Kita nolkan, karena tidak perlu sisa. Berikutnya di deep cut. Karena ada kedalaman, maka kita buat on deep cut-nya. Kita maksimum rocking-nya 2 mili. Di finishing sekali. Kemudian, sebelum di finishing, laroking ini disisakan 0,5. Nah, seperti ini. Kemudian, ini tidak perlu masalah. Konfusion-nya tidak perlu masalah. Kemudian, di linking parameter. Ini kita sama dengan 10, 5. Di sini negatif 5. Ya, kedalaman negatif 5. Kita lihat gambarnya setelah, kita berima. Nah, kita lihat. Nah, ini 2, gambar 3, negatif 5. Oke, kita lanjut. Kita click. Oke. Nah, kita click. Kita click di sini, kita lihat. Kita click di sini, kita lihat. Kita click di sini, kita click di sini. Nah, seperti ini. Ini tidak kena. Nah, mengapa tidak kena? Nah, kita klik kali ini di, ini saya insert. Maksudnya kita dari luar. From outside. Nah, kita preview di sini. Nah, seperti ini. Ini yang betul. Jadi, di rupa di sini. From outside. Dari luar. Tahu ini dari dalam. Kentang. Oke. Kita click. Nah, seperti ini. Kita klik tool grupnya. Kita pakai isometrik. Kita simulasikan. Ini yang selesai untuk tulipat yang ke-3. Selanjutnya, kita buat untuk tulipat di bagian ini. Kita lihat gambarnya lebih dahulu. Nah, di sini. Ini nanti kita sayat dengan kedalaman 2 mili. Karena posisinya penyiasat ini sama dengan tutupnya. Nah, nanti di sini kita pakai area mil. Kita pakai area mil. Oke. Nah, ini kita copy saja. Jadi, tidak mulai dari awal. Ya, sudah ada ini. Ini area mil ini. Kita aktifkan. Kita centang. Kita klik di sini. Kemudian kita klik kanan. Copy. Kemudian kita pastekan saja. Klik kanan. Paste. Yang perlu diberikan bahwa yang sebelum copy. Yang bagian copy saja yang diaktifkan. Jangan sampai semuanya. Nah, kita edit di geometriknya lebih dahulu. Kita klik di geometrik. Nah, ini yang lama ada. Kita buang dulu. Kita klik. Ini kita buang juga. Machine regionnya dulu. Yaitu ini. Kita klik. Oke. Kemudian, if you don't need regionnya, kita klik yang ini. Oke. Oke. Ini sudah from offside. Kita preview dulu biar tampak betul atau sama. Nah, seperti ini. Kita centang oke. Selesai. Kemudian, kita ke parameter. Ini tidak ada perubahan. Sama. Cuma ke dalamnya yang berbeda. Kalau tadi lima, ini ke dalamnya dua. Oke. Jadi negatif dua. Kita centang oke. Kita generis lebih dahulu. Oke. Keluar grupnya kita klikkan semuanya. Kita pilih isometrik. Kita simulasikan. Kita play. Oke. Oke. Ini yang terjadi. Oke. Ini dia. Oke. 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 Nah ini sudah Nah sekarang kita ke master game kembali Ini sudah saya, kita pindahkan ke position top Nah berikutnya yaitu kita akan menyayat bagian poligonnya ini Di poligon ini kedalaman juga Nanti dan ini lubang Nah poligon ini kita akan menggunakan yang namanya pocket Kita pakai pocket Nah pocket ini bisa dari sini atau di sini klik kanan Mil terletak pocket sama Kita pakai chain Kita klik garis ini Oke Nah ini kalau dalam sebaiknya Arahnya kita putar ke kanan Seperti ini Kita centang Oke Kita beli pocket Tonnya tetap Cut parameter Pagi konvensional Ini kita nolkan karena tidak Ada sisa di pekerjaan Mekeningnya Rocking Kita pakai parallel spiral di sini Kemudian di sini Di step over present Kita pakai 30% Oke Kemudian entry motionnya Kita pakai off saja Kalau teman-teman mau murempel atau hari Boleh Finishing Ada finishingnya Karena ada kedalaman dan samping Di finishing sekali Basisnya Passingnya kita sisakan sebelum Di finishing tadi setelah rocking 0,5 Let's keep line out Tidak perlu kita aktifkan Di partnya Karena ada kedalaman Kita aktifkan Maximum rockingnya 2 mili Di finishing sekali Sebelum finishing Setelah rocking Kita sisakan 0,5 Oke Kemudian untuk linking Parameternya Ini kita Masihkan ke 10 Tip line-nya 5 Kemudian tip-nya Negatif 3 Dengan tempat dari Ini Oke Kita centang lebih dahulu Ini sudah Kita coba untuk Kita simulasikan Ini kita aktifkan dulu Solved groupnya Kita simpan Sebelumnya Oke Kita simulasikan Kita click Oke Kita lihat Disini Kita simulasikan Sebelumnya Kita lihat Padahal ini adalah R1,5 Jangan nanti pakai tool 10 Maka disini Masih ada sisa Nah ada sisa Seperti ini Maka ini nanti Kita akan sayat Sayat Menggunakan tool Diameter 3 Ya kita sayat Dengan tool Diameter 3 Begitu pulang Di lubang ini Kita tidak terlalu banyak Tool Juga kita pakai tool Diameter 3 Nah Ini Kita pindahkan Ke Cotisop Oke Ini kita Semunikan Dari tool 4 Oke Berarti Disini akan kita Sayat Menggunakan Tool 3 Yaitu Contournya Kita pakai Contour Klik kanan Mill tool 4 Contour Oke Kita pakai Setup area Sorry Jim Kita klik disini Ya Arahnya ke kanan Contour Toolnya Kita Karena belum ada Kita pakai tool baru Klik kanan Create new tool And mill Next Ini pakai Terminator 3 Oke Ini 25 Ini pakai 35 Next Sepatannya Kita pakai 300 Blank Blank Ritnya Pakai 50 Finish Oke Ini Kita Dekat Parameter Ini Ini Kita Dekatnya Oke Ini Kita Tidak perlu Karena Karena langsung Karena sedikit saja Kita langsung Saya total Langsung Tidak perlu Dipakai Langsung Langsung aja Kita ke Linking parameter Ini Kedalamannya Jika Negatif 3 Oke Ya Ini Langsung Kalau Saya Kita 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 aktifkan Dulu Kita coba Untuk Simulasinya Oke Selamat Nah, kita lihat di sini apakah, nah ini sudah sama dengan garis gambarnya, ini tadi masalahnya dari 10 wakil ada bisa, di sini sudah bisa. Oke, ini untuk mengkonsur sisa dari pengerjaan sebelumnya, yaitu pocket, untuk kita selesaikan asal pas pada ukurannya. Berikutnya kita kembali ke masakan, kita pindahkan ke top, kita sembunyikan. Nah, yang terakhir yaitu lubang ini, yaitu pocket. Nah, kita tinggal pilih saja pocket ini, kita klik kanan, kita copy, kita praktekan di sini, paste, berada di 7. Kita klik geometrisnya dulu untuk memindahkan pekerjaannya, klik. Nah, di sini kita, ini di kanan, region all. Kita klik lubang ini, 1, 2, 3, 4. Oke, kita centang OK, kita centang OK. Oke, kita lari ke parameter, di sini tool-nya adalah tetap tool 3, kita pakai tool 3, kita klik tool 3, ini sama tidak ada perubahan, talking-nya tidak ada perubahan, entry motion, finishing, tidak ada perubahan, deep cut-nya juga tidak ada, linking parameter. Nah, di sini lubang tadi, itu berada di posisi negatif 2, kita lihatnya. Jadi, ini posisi awalnya, tetapnya di posisi negatif 2, kemudian turun ke dalaman 2. Nah, maka di sini pada linking parameternya, deep-nya ini berarti negatif 4. Tetapi, mulainya benda kerja, itu di negatif 2. Nah, seperti ini. Ini 2 di awalnya, setatnya tool, atau posisi awal benda kerja, kemudian turun negatif 4. Kita centang OK. Kita generate dulu. Kita lihat, seperti ini. Oke, kita aktifkan semuanya. Kita klik. Kita isometrik. Kita simpan lebih dahulu, biar aman. Kita simulasikan. Oke, kita play. Ya, ini sudah selesai semuanya. Kita simulasi kembali. Oke, tutorial untuk Mastercam Basic ini yang bagian 3 sudah selesai. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan, dan saya harapkan bisa praktek kalau memang kita ingin belajar Mastercam. Apabila ada teman-teman masih ragu, atau belum bisa, atau hal-hal yang lain perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, di komen, ataupun langsung kirim lewat email, silakan kirim lewat email untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teknik mesin. Selama saya bisa menjawab, saya jawab, itu mungkin karena kecap-kecapkan, kalau kita tidak letak, kita cari alasan yang lain, agar teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman selalu ikuti channel-channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan tetap semangat dan selalu bahagia. Saya kiri pada tutorial ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.